Dan yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Besar Kuleka karena meskipun tinggal di kota dan negara yang berbeda mau menumankan waktu untuk berkumpul bersama dalam reuni ke-8 ini. Dan bersama ini juga pada hari ini kita juga memperingati 100 tahun hari kelahan dilannya Bapak Siong Yogyakir. Sebagai penutup, saya mewakili Panikya Reuni Akbar ke-8 berharap paling sirah kurami dan persaudaran kita senantiasa terjaga walaupun berbeda-beda kota dan tempat kita tinggal. Tapi kita adalah keluarga besar Kuleka yang cinta terhadap bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Berikutnya, di dalam rakaian acara para bapak-bapak ini, yaitu memperingati 100 tahun guru, mentor, dan sesuatu kita, Bapak Jel Jogjan. Pada saat ini, mari kita undang memang mewakili keluarga besar mereka untuk menyampaikan sepatah dua kata dan sebutan di dalam acara 100 tahun ini. Kami persilakan kepada Bapak Siong Yogyakir untuk memberikan. Para kakak yang saya hormati, atas nama keluarga Sial, saya mengucapkan banyak terima kasih atas acara yang diselenggarakan untuk merayakan hari ulang tahun 100, siang-siang hujan yang sangat beriak ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas semua acara yang diselenggarakan pada hari ini. Saya yakin ada beberapa pertunjukan yang hebat yang akan kami saksikan, yang akan kita saksikan bersama. Kami juga ucapkan banyak terima kasih atas lenggara yang demikian indahnya hadiah Pak Peri Sudjono. Kami ucapkan terima kasih atas semua sambutan membangun dan positif tentang Siong Yogyakir selama reuni ini. Kami semua tentu sangat terharu menyaksikan kecintaan para alumni dan kawan-kawan terhadap Siong Yogyakir dan terhadap Kureka. Kami yakin bahwa yang menjadi dasar semua ini yang menjadi dasar perayaan besar malam ini dan yang menjadi dasar kecintaan mendalam terhadap Siong Yogyakir bukan semata-mata karena seorang Siong Yogyakir tetapi karena prinsip dan dasar perjuangan politiknya karena komitmennya sebagai seorang pemimpin organisasi dan karena pengorbanan semua pimpinan Mbak Pergi dan jelasan pendidikan dan kebudayaan Mbak Pergi dalam merealisasi dan memujudkan cita-cita mulianya. Dalam perspetan ini saya ingin menghormati Bapak Kugin Cuan satu-satunya pendiri Mbak Pergi dan Sekretaris Biasan Pendidikan Negara Mbak Pergi yang masih ada pada usia 19 tahun. Sayangku yang tidak bisa hadir dalam acara yang terakhir ini. Saya ingin berbagi cerita. Pada tanggal 27 Desember 1973 saat ini sebelum saya berangkat meninggalkan Indonesia Kostrali Ibu saya berhasil meminta izin dari pemuasa tahanan Sarembar untuk bertemu dengan saya. Pertemuan singkat yang emosional tersebut diakhiri dengan sebuah pesan. Ingat Slaruddin adalah orang Indonesia. Pesan yang senantiasa menggang di teringat saya. Pada waktu itu pengetian orang Indonesia tidak begitu saya pahami, apalagi jiwai. Baru setelah saya melakukan penertian tentang riwayat berjuangan yang terbiopkan, barulah saya sadar bahwa Indonesia bukan sekedar lokasi di mana Siob Yopan dilahirkan. Indonesia bukan semata-mata di negara di mana Siaw menjadi warga negaranya. Indonesia ternyata adalah bagian terpenting hidupnya. Bahkan Indonesia adalah jiwa raganya. Sehingga untuknya ia senantiasa rela berkorban. Pilihan hidup yang bernuasa politik merupakan hal yang bertentangan dengan sebiot Ibu Yopan. apalagi jalur yang memutamakan gerakan mencapai kemerdekaan Indonesia pada zaman kendalian Belanda. Akan tetapi ini justru merupakan salah satu alasan mengapa Siaw diterima sebagai salah satu bung di kalangan pokok nasionalis. Setelah mereka kegiatan dan kehadirannya dalam badan-badan legislatif dan eksekutif memperkerat hubungannya dengan para tokoh politik nasional. Malam ini kiranya perlu kita bersama merenungkan apa sebenarnya legasi atau warisan yang ditinggalkan oleh Siaw Yopan dalam sejarah Indonesia. Pertama adalah keluarga negara Indonesia. kehadiran Tan Lim Ji Sekretaris Jenderal Partai Sosialis sekaligus guru politik Siaw di zaman penjajahan Belanda hingga kemerdekaan. Dan Siaw sebagai wakil-wakil Partai Sosialis di Genit dan Barat Bekerjaan memungkinkan dituarkannya Undang-Undang Keluarga Negara 46 yang isinya sesuai dengan apa yang diperjuangkan PNI Pasir Jawa Indonesia sejak tahun 1932 yaitu semua orang yang lahir di Indonesia dari keturunan asing termasuk Jawa, India, Arab, dan Norwa adalah keluarga negara Indonesia. Sejak tahun 1916 saya berduduk sebagai antar badan lagi Selafi yang kemudian berbentuk DPR di jaman RIS dan NKRI sehingga ia diberjah dengan hormat oleh rezim sewaktu pada tahun 1916 Di jaman demokrasi parlamenter ia berkembang sebagai politikus ulung di parlament memimpin sebuah fraksi yang cukup berpengaruh fraksi nasional progresif yang berdiri dari banyak partai nasionalis kecil seperti SKI BNN PIR dan Burba dan juga beberapa tokoh tidak berpartai seperti Muhammad Yamin dan Iwak Sumar Sumar Di masa ini karena dukungan fraksinya dan banyak tokoh nasionalis lainnya ia berhasil membatalkan berbagai rancangan undang-undang yang bersifat rasis atau atau kalau gagal mengejut rancangan undang-undang tersebut membatasi dampak undang-undang rasis yang akan keluar yang tersenting adalah keberhasilannya membatalkan rancangan undang-undang keluarga negara 1953 yang didesain untuk membatalkan undang-undang keluarga negara 46 Bila mana rancangan undang-undang ini berhasil direstui oleh DPR pada tahun itu jutaan penduduk Yomwa di Indonesia akan berstatus warga negara asil dan ini berarti jutaan Yomwa di Indonesia di masa kini mungkin akan tetap pulang berstatus asil Legasi kedua adalah langgan atau program konsep integrasi yang di zaman kini dikenal sebagai mutli kultural resa putas karir Siau adalah perbentukan BAPERGY dan dipilihnya ia sebagai kekuatan adanya BAPERGY sebagai organisi masyarakat memudah ia untuk menjangkau komunitas Jawa dan memudah pelaksanaan keinginannya untuk mengajak komunitas Jawa mengintegrasikan dirinya dalam semua bidang yang berkaitan dengan pembangunan nasional Indonesia yang paling menonjol dari langkah perjuangan Siau adalah atribut perjuangan yang konstruktif yang membangun ia mengajak BAPERGY dan masanya untuk tidak semata-mata bersepulangan anti-rasisme tetapi merumuskan dan merasakan jalan luar sehingga rasisme tidak memiliki alasan hidup di Indonesia dasar perjuangan BAPERGY adalah pembangunan nasional Indonesia yang berstandar atas binegar Amerika Siau berargumentasi bahwa nasional Indonesia bukan Indonesian race nasional Indonesia adalah sebuah nasional yang lahir karena terbentuknya negara kesatuan Indonesia oleh karena itu istilah Indonesia asli yang di zaman ini disebut beribumi tidak memiliki dasar yang mengisi keadilan nasional Indonesia secara hukum adalah keluarga negara Indonesia karena penertian Indonesia asli tidak memiliki dasar hukum undang-undang dan peraturan pemerintah yang membedakan bagian negara Indonesia atas asli dan non-asli menurut Siau belakang hukum nasional Indonesia yang berbitikan tunggal ikat adalah nasional yang terdiri dari berbagai suku suku-suku tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari tubuh nasional Indonesia dan mereka tetap hatir tanpa menghilangkan ciri-ciri atau kebudayaan suku masing-masing berdasar pengertian dan inilah walaupun menentang teori atau konsep antropologi Siau mendorong pemerintah dan masyarakat menerima keberadaan suku Tiomba terminologi suku Tiomba ini dengan tegas didukung oleh Soekarno dalam sambutannya di Kongres PAPRI pada tahun 1963 Kepres 12 yang baru-baru di luar mengembalikan istilah Tiongkok dan Tiongkok dan yang sayangnya ternyata perkataan suku Tiongkok tidak masuk ke dalam Kepres tersebut saya kira ini merupakan satu perjuangan yang kita semua harus lakukan sehingga Tiongkok Indonesia ditirima sebagai suku bangsa Tiongkok yang merupakan bagian yang terpisahkan dari nasional Indonesia konsep integrasi yang disanakan PAPRI ternyata diterapkan oleh banyak negeri maju di zaman model dan ia lebih dikenal sebagai paham multi-culturalisme bahkan di Australia dan Kanada pelaksanaan multi-culturalism telah cingung dan mendanggan negasi ketiga yaitu berkaitan dengan penemangan modal domestik atau perkambilan sosialisme dan kapitalisme oleh musuh Xiao ia selalu dinyatakan sebagai seorang tokoh komunis penelitian yang objektif penelitian yang objektif berkaitan dengan definisi komunis bahwa tahun 50-an dan 60-an menunjukkan bahwa tuduhan ini tidak tepat Xiao mendukung sosialisme ala Indonesia yang dihaid dengan Soekarno dalam konteks ini ia sering bertentangan dengan para sokobek tentang penelitian modal domestik sudah sejak tahun 50-an ia mencanakan konsep perkawinan sosialisme yang dimaksud disini adalah pembangunan ekonomi sosialis yang bersandar atas penumbangan modal domestik tanpa memperjudikan latar belakang ras pemilik modal tersebut ia harapkan modal-modal pedagang domestik termasuk yang dimiliki pedagang-pedagang diambil dibantu didukung dan dikembangkan di Indonesia untuk mempercepat pembangunan negara ia berargumentasi keuntungan yang diprolek dari penemuan modal domestik akan disalurkan dalam berbagai kegiatan membangun di dalam Indonesia berbeda tentunya dengan sikap usaha multinasional yang pada umumnya menyilap kekayaan dalam sedangkan keuntungan di bawah keberadaan siau di DPA MPMS dan DPR memungkinkan konsep ini masuk ke dalam galib besar haruan negara yang direstikan MPRS pada tahun 1964 terkasi keempat pendidikan dari semuanya dasar hingga berguruan tinggi pada tahun 1958 Pak Pergi lagi-lagi sebagai respons membangun terhadap adanya raksisme dalam bidang pendidikan mendidikan yayasan pendidikan dan kebudayaan Pak Pergi dalam waktu sekejap atas bantuan perkumpulan-perkumpulan Tewa Pak Pergi memahisi ratusan sekolah Tewa dan menjalankan mereka sebagai institusi pendidikan dengan kurikulum nasional pada tahun yang sama jelasan mendidikan pula Universitas Pak Pergi dimulai dengan dua fakultas dan kemudian berkembang menjadi enam fakultas pada tahun 1993 nama Universitas juga menjadi Universitas Republika dan pada waktu bersamaan yang diangkat rektor yang diangkat rektor kedua yang diangkat rektor perkuan pertama di Indonesia selain program pendidikan praktis yang bisa dibaca dalam buku Sriwayat Ureka yang akan disebar kelas malam ini salah satu hal yang menonjol adalah proses pengindonesiaan para mahasiswa mereka banyak mahasiswa berasal dari komunitas Toto sehingga pengetahuan tentang Indonesia sangat berbatas di Ureka mereka diajak untuk kenal kebudayaan Indonesia didorong untuk menerima Indonesia sebagai tanah air malam ini merupakan manifestasi dari keberhasilan pendidikan yang mengindonesiakan Jawa di Ureka kinerja Ureka sebagai kule letas yang berumur 6 tahunan menurut saya sangat menyesalkan pada tahun 1964 lulus 300-an salajanan muda pada tahun 1965 2 minggu sebelum kejadian Fakultas Teknik Nabi Dr. Edidi memperoleh pengakuan salajanan muda telah lulus dengan kelelian insinyur 3 orang salah satunya ada di sini atau Pak Aung dan sekitar 4 Dr. Edidi jumlah masiswa yang terdaksar pada tahun 1995 lebih dari 6 ribu dalam konteks zaman ini tentunya tidak besar terlihat konteks zaman itu sangat besar dan sudah berdiri pula cabang-cabang di Solo Yogyakarta Malang dan Surabaya pergantian warna politik secara mendadak setelah tanggal 1 Oktober 1995 menghancurkan semua harapan Sio Yogyakarta dan para teman seperjuangannya Bapak Ki yang berada di dalam kelompok kiri yang dipimpin oleh Soekarno turun dikainan Pada tanggal 15 Oktober 1965 kedua kampus Ureka di Jakarta diseran ribuan masa yang jelas didukung oleh tentara 100 mahasiswa banyak yang ada di ruangan ini malam ini dengan gagah berani mempertahankan universitas yang mereka cintai beberapa diantar dengan cedera karena pertarungan sengit tetapi jumlah penjalan jauh lebih banyak 45 menit kemudian kedua kampus di rusak dan di mana ketika diseran Bapak Ki Berada di dalam kampus Syokyoktan dan adiknya Syokyokli ayah Syokyokli dan Syokyokli yang hadir di atari sekolah Bapak Ki Jawa Timur berada di luar kampus setelah berbong kerombolan penjalan dan tarah meninggalkan kampus yang sudah rusak dan berbanyal Syokyoktan masuk di atas puing-puing bangunan itu di hadapan para mahasiswa pureka yang sangat sedia dan mengagah berani Syokyoktan untuk membangun pureka kembali janti yang ternyata tidak bisa dipenuhi karena Syokyoktan banyak pimpinan bangunan yang lainnya ditahan dan berhikup dalam kendaraan tanpa proses pengadilan selama 12 tahun sebelum Syokyoktan masuk kendaraan pada tanggal 4 November ia bersama Nyonya Kutami dan Gugin Berupaya menyerah terimakan manajemen universitas ke pemerintah supaya pureka bisa dibangun dan dibuka kembali ternyata harapan ini tidak terpenuhi yang terjadi adalah pengambil alian manajemen dan lahan-lahan di asad risaksi oleh di asad risaksi yang kemudian menjalankan universitas risaksi dengan program yang sangat berbeda kebijakan pureka menerima siapa saja tanpa diskriminasi agama ras adilan politik maupun kondisi ekonomi membantu mereka yang tidak mampu membayar kuat kuliah dan ajakan mencintai Indonesia segera berhenti kursi kuliah di risaksi dijadikan barang bagaimana hanya yang mampu bisa masuk dan yang paling menjadikan ribuan mahasiswa ureka tidak diizinkan masuk kembali semata-mata karena mereka menjadi anggota berhimi dan CRI kedua organisasi mahasiswa yang sebelum 1 Oktober resmi berdiri ureka karena perubahan kota politik gagal mengajukan ribuan barang akan tetapi ia berhasil mengubah jalan pikiran ribuan mahasiswa yang belajar di sana untuk mencintai Indonesia menjadi barang negara Indonesia yang berguna untuk masyarakat walaupun tidak menggondol kelari kebanyakan semoga acara peringatan kurang tahun ke-100 Syokyok mengingatkan kita semua tentang barisan yang dia tinggali yaitu keluarga negara Indonesia keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air kita semua keyakinan bahwa untuk menjadi seorang patriota Indonesia seseorang tidak perlu menanggalkan lantar belakang etnisitasnya melakukan penelitikan praktis dengan fokus cita Indonesia menghasilkan para negara negara Indonesia yang berguna untuk masyarakat Syokyokan adalah orang Indonesia yang akan selamanya diingat sebagai seorang Indonesia terima kasih terima kasih Syao tetapi dengan keluarga pesant Europas saya rasa bisa bikin akan sedikit rasa hidup mereka kami undang Ibu Sião Merak Ibu Sião Bapak Tiongsin dan juga Bapak Sia Tiongho, Bapak Sia Tiongsin dari atas dan juga Sia Limi dan juga dari keluarga Bapak Sia Tionghi, Ibu Sia Tingsuan dan Ibu Sia Tinggi.